Kepolisian negara Republik Indonesia tidak memberikan izin bergulirnya Liga 1 dan Liga 2 2020 di tengah pandemi. Ini karena meningkatnya jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia. Tak hanya tanpa penonton, tapi dikhawatirkan akan tercipta banyak keramaian saat laga berlangsung, seperti saat menonton bareng dan lainnya. Sebelumnya, lanjutan Liga 1 2020 dimulai pada 1 Oktober 2020 dengan pertandingan PSS Sleman melawan para Sikediri. Jelah pertandingan ini berubah dari yang sebelumnya PSS Sleman kembali lanjut melawan para Sebaya, Surabaya. Kompetisi Liga 1 disetalkan kembali bergulir pada 1 Oktober 2020. Sementara, kompetisi Liga 2 rencaranya dihalat pada 17 Oktober 2020.